Hai Assalamualaikum Pak Geng saya kepingin bunga durian di pohon saya itu tidak rontok tidak berguguran kalau bisa 100% bisa jadi buah Wow Waalaikumsalam saya jawab ya mungkinkah pertanyaan yang anda berikan bisa terjadi bunga durian tidak rontok 100% jadi semua jawabannya hora mungkin ya hehehe hora mungkin jadi namanya bunga durian itu ataupun bunga-bunga yang lain untuk menjadi buah itu melalui berbagai proses ada proses penyerbukan dan sebagainya seleksi alam pun terjadi ya logika saja tidak mungkin ada bunga yang tidak rontok pasti rontok dalam satu cabang Hai itu menjadi buah sampai dengan tua 123 buah aja sudah kita harusnya mensyukuri nggak usah terlalu berambisi bahkan minta supaya 100% jadi buah bayangkan ini segini banyak ya menjadi buah semua apa yang mampu cabang ini nanti malah anda jantungan jantungan kaget kok bisa-bisanya ya satu rumpun begini ya itu jadi durian semua ini ada berapa ini lima puluhan bunga ini lima puluh empat puluhan ini ini satu cabang ini sudah ratusan bunga kemudian jadi buah semua Wow suatu keajaiban yang luar biasa dan jarang terjadi di dunia ini apapun bunga dari pohon buah apapun juga ya jadi kita pakai logika bahwa bunga 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 ini melalui seleksi alam kita hanya bisa berupaya agar tidak terlalu rontok dalam pemikiran kita itu harus berpikir kemampuan pohon untuk memberikan asupan nutrisi terhadap bunga dan buah yang akan muncul itu bisa diperumpamakan juga manusia manusia punya anak banyak ya harus berpikir bagaimana anak-anaknya ini tumbuh dengan maksimal dengan bagus ya tentunya memerlukan nutrisi bagi anak-anaknya yang banyak dan biaya yang banyak tapi sekarang kita kembalikan lagi kepada pohon durian satu cabang dengan ratusan bunga kemudian diharapkan satu cabang dengan ratusan bunga kemudian diharapkan 100% tanpa ada kerontokan itu berarti cabang itu waduh dipaksa sekali kalau ini bener ya kalau ini bener berarti dipaksa sekali untuk memberikan asupan pakan nutrisi kepada buah-buah yang muncul wah kering langsung batangnya atau cabang-cabangnya bisa mati karena kehabisan tenaga ya kan begitu ya semua orang juga pingin hasil maksimal semua orang pingin hasil maksimal para petani durian itu pingin hasilnya itu di pohon durian itu mungkin satu pohon dengan umur dua tahun bisa menghasilkan seribu buah tapi kan hal itu tidak mungkin terjadi ya yang penting yang penting kita berupaya sajalah berupaya agar buah duriannya tidak rontok semua maksudnya tidak rontok semua ya ada yang jadi buah sampai bisa kita nikmati bisa kita petik untuk itu oke ya mohon maaf ini pagi ini ada pertanyaan seperti itu ya terima kasih tetap semangat salam dari geng fama gelang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ketika Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton